Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sahabat Strabistv, jumpa lagi dengan saya Lilis Alma dalam program UKM Juara Ya sahabat Strabistv, saya akan berbincang-bincang dengan peserta UKM Juara Siapakah dia, kita akan lebih menggali-menggali tentang usahanya Dari seorang pengusaha dari Cimahi Ya kita akan berkenalan Assalamualaikum Bu Juju, apa kabar? Baik, terima kasih sudah bisa hadir di acara UKM Juara Untuk para sahabat Strabistv Nah Bu Juju, usaha ibu ini sudah sejak kapan? Apa namanya? Menggeluti? Menggeluti passion ini ya Dengan brandnya JSG Silahkan untuk sahabat Strabistv Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Juju Suhaiti Saya bergerak di bidang passion muslim Laki-laki dan perempuan Brand saya JSG Collection JSG Collection itu berdiri dari tahun 2011 Latar belakang saya adalah orang produksi Yang bekerja di bagian produk ini selama 25 tahun Garmen terbesar di Bandung Setelah 25 tahun saya keluar dan saya memulai bisnis passion sendiri Dengan cara maklun Bu Tadinya tidak branding Saya mulai menjalankan usaha itu dari maklun 2011 sampai 2017 saya terima maklun Saya menikmati hasil maklun Tapi setelah itu menset saya berubah Saya ingin brand saya yang maju Saya ingin brand saya dikenal orang dan memproduksi brand sendiri Mungkin alangkah lebih banyaknya nanti Penghasilannya Begitu Makanya saya berusaha keluar dari zona aman Sebetulnya waktu maklun saya zona aman Karena setiap minggu sudah ada PO Sudah ada pekerjaan Cuma kita kapan kita branding Untuk diri sendiri Untuk diri sendiri Hasil karya sendiri disenikmati oleh masyarakat 2018 saya langsung branding Saya branding tapi waktu itu saya harus mulai dari mana Karena saya walaupun saya orang produksi Tapi dalam marketing Dalam pemasaran saya nol Saya sama sekali tidak tahu Akhirnya saya ikut komunitas Di Cimahi ada IFEMI Kalau di Bandung juga ikut komunitas Akhirnya saya dapat fasilitas akselerasi dari kota Cimahi Setelah dapat akselerasi dari kota Cimahi Ada kesempatan dengan UKM juara Provinsi Alhamdulillah Nah sahabat setelah BIS TV Ternyata Ibu Juju ini adalah pensiun trainer Dimana beliau Mendedikasikan dirinya di sebuah Pabrik ya Sebuah pabrik Garmen terbesar di kota Bandung Dan setelah sekian lama 25 tahun Mendedikasikan diri Dan akhirnya Berkeputusan untuk Untuk memproduksi sendiri Usaha sendiri Usaha sendiri ya Kemudian itu awalnya maklun ya Awalnya menerima pekerjaan dari orang lain Ibu mengerjakan Mengerjakan dan mengerjakan Kemudian hasilnya Brandnya mereka ya Brandnya mereka Bukan tidak menikmati hasil Menikmati Tapi ingin lebih mengembangkan lagi Karena kan pengusaha itu harus Inovatif Kreatif Kreatif Muncullah ide-ide tersebut Untuk nge-branding diri sendiri Hasil karya diri sendiri Bisa dinikmati oleh Seluruh lapisan masyarakat Baju yang diproduksi itu kan Tidak hanya baju wanita ya Baju pria juga Ada baju pria muslim Tapi diiniin ke muslim Baju passion muslim Baju wanita maupun pria Ada yang casual Ada girly Ada pun baju pesta juga ada Kami melayani semua Jenis seperti piramid Atas menengah bawah Saya ada Insya Allah Saya bisa menyediakan Jadi sahabat Fabis TV Kalau membutuhkan Sebuah baju yang Enak dipakainya Bahannya bagus Bisa menghubungi JSG Collection Nah sekarang Kan bujujuh sudah Sekian lama Berarti 2011 Kemudian Di 2017-2018 Mulai nge-branding Mulai nge-branding sendiri Dengan brandnya JSG Mengikuti akselerasi Itu karena Adanya komunitas Dengan adanya Apa namanya Keinginan yang kuat Saya keinginan saya Walaupun saya usia Udah lanjut Istilahnya udah setengah abad lebih Tapi saya tetap semangat Dan ingin berjuang Ingin berkarya Ingin lebih Saya masih semangat Pengusaha yang sejati Saya ingin mencotoh orang-orang Yang lebih sukses Saya juga ingin Seperti yang Sudah terkenal Mereka bisa Kenapa saya tidak Ya begitu Akhirnya Termotivasi Termotivasi Saya untuk Branding sendiri Untuk nge-branding sendiri Itu Akhirnya Baju-baju yang dihasilkan Juga cukup Luar biasa Alhamdulillah Ini bahan-bahan Yang sedang Bahan-bahan Yang sedang diminati Kita harus Lihat pasarkan Jadi bahan-bahan Yang di pasaran ada Dan kita pun Memberikan harga Yang sesuai dengan Apa namanya Sesuai dengan Daya beli Seperti daya beli Kayak Cimahi Daya belinya berapa Dari 2018 Itu saya bisa Apa namanya Bisa melihat Dan bisa merasakan Daya beli Setiap kota itu Berbeda Bu Sehingga saya Penelitiannya sampai ke sana Sehingga saya Apa namanya Menyimpulkan Bahwa kita Nggak boleh jualan Yang terlalu tinggi Nggak boleh jualan Yang terlalu rendah Kita semua Semua konsumen Kita harus layani Bisa Bisa memakai Bisa terpenuh Bisa memakai produk JSB itu Begitu Nah dari bahan-bahan Yang di Apa namanya Diproduksi oleh ibu Ya Bu ya Tidak hanya Untuk laki atau perempuan Nah berarti kan Ibu lebih Apa namanya Lebih banyak lagi Koleksinya Yang tadi ibu bilang Piramid Dari mulai Kecil Besar Dan sampai besar Oke Bu Juju Kita akan Bincang-bincang Lebih lanjut lagi Sahabat Strabistv Kita akan lanjut Bincang-bincang Dengan Bu Juju Setelah yang lewat Bincang-bincang Terima kasih telah menonton!